Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu lari ilim sandikolog Saya keselamat pada kesempatan ini akan menurangkan Asal-muasal desa Kejawar atau misteri desa Kejawar Kejamatan Banyumas Desa Kejawar atau Kejamatan Banyumas adalah Suatu tempat yang sangat sejuk Karena di daerah lereng pegenungan kendeng Ini dari alun-alun Banyumas Keselatan arahnya kurang lebih ada sekitar 500 meter Disitu ada beberapa misteri yang belum terungkat Yang masyarakat banyak yang belum tahu Pada kesempatan ini akan saya menerangkan Sedikit daripada misteri desa Kejawar Desa Kejawar itu adalah suatu desa yang Beriakannya pegunungan Dan sama sejuk Dan di samping itu masyarakatnya Sangat dan itu ternyata Menyimpan misteri yang belum terungkap Kenapa dinamakan desa Kejawar Kejawar itu adalah dulunya Adalah Ada seorang empu Itu yang menyebabkan meranggi semu Nah Meranggi semu ini adalah Seorang empu yang membuat rangka Rangka keris Disitulah namanya Meranggi semu Nah meranggi semu Ini mempunyai anak angkat yang namanya adalah Raden Bagus Mangun atau Ayang Raden Joko Kaiman Nah pada waktu itu yang Raden Joko Kaiman Masih kecil Dan dia disuruh untuk mengembala kerbo Kerbonya itu Ayang Raden Joko Kaiman Nah disitulah Ayang Joko Kaiman sudah mengembala kerbo Di sawah Nah ini tiba-tiba ada seorang laki-laki yang geger Perkasa Ternyata Itu adalah sedang mencari seseorang Nah seseorang itu yang sangat dikenal Di kalangan Majapahit Karena itu adalah masyidah Raja Majapahit itu Terapu dari Jaya Kelima Si Pak Beriko Beliau adalah Yang dinamakan Ayang Gajah Mada Nah Ayang Gajah Mada ini adalah Mencari Ayang Merangisemuk Nah ini dengan tujuan akan Membuat orang Kak Kris Hidupnya Ayang Gajah Mada Ya disitulah Nah kita akan ketemu Tapi Ayang Gajah Mada Belum tahu dimanakah Letak daripada Merangisemuk Nah tiba-tiba Ayang Gajah Mada ini Menemukan seorang anak kecil Sedang Mengembala kerbuk Nah anak kecil ini Ditanya Dimanakah Beja Bagus Letak daripada Desa Keja Merangisemuk Nah akhirnya Anak kecil itu Tidak Mengatakan terus terang Merangisemuk Dimana Nah akhirnya Karena membohongi Yang Radian Gajah Mada ini Pati Gajah Mada Akhirnya Yang Radian Jokokai Menampak lebih bagus Bagus Mangun ini Dijewer Dijewer oleh Yang Radian Gajah Mada Nah dengan Dijewer ini Akhirnya Dia diajak Ke rumahnya Mbak Merangisemuk Nah dengan Dijewer ini Sebagai pelajaran Bagus Mangun Atau Radian Jokokai Terus akhirnya Terus akhirnya Desa itu Dinamakan Desa Kejawar Akhirnya Kejewer Terus akhirnya Dengan Dijewer Yang Radian Jokokai Untuk mengingat Sejarah itu Maka Desa itu Dinamakan Desa Kejewar Nah Di desa Kejewar ini Terletak ada Beberapa Peninggalan Daripada Yang Merangisemuk Itu diantaranya Adalah Sungai Gajah Indra Sungai Gajah Indra Adalah Sungenya Yang untuk Menjamasi Pusaka Gajah Indra Itu miliknya Yang Gajah Mada Yang diberikan Oleh Di situ Yang Gajah Mada Mau memberikan Orangkah Daripada Keris Gajah Indra Nah disitulah Namanya Keris Gajah Indra Karena untuk Mensisikan Pusaka Itu yang sangat Keramat itu Di sungai itu Adalah Denamakan Sungai Gajah Indra Nah Sungai Gajah Indra Ini adalah Letaknya Di sebelah utara Dari makam Mbah Merangisemuk Di sitepi Sungai Gajah Indra Terdapat Sendang Apa belik Itu namanya Belik Jaladunda Namanya Sumur Jaladunda Itulah Adalah Sumur Ramad Sumur tua Yang dulu Dipakai Untuk Mandi Untuk Membersihkan Itu Keluarga Besarnya Yang Merangisemuk Itu adalah Namanya Sumur Jaladunda Nah Sumur Jaladunda Sumur Tua Itu Akhirnya Sampai Sekarang Digunakan Untuk Orang-orang Yang bersiarah Kemakam Nyambang Merangisemuk Untuk Dimintai Air Itu Air Sumur Jaladunda Karena Sangat Banyak Sekali Manfaatnya Atau Khasiatnya Itu Sumur Jaladunda Itu Contohnya Adalah Dua Misteri Yang Ada Di Desa Kejawar Walaupun Masih Ada Banyak Sekali Di Dara Kejawar Misteri Maham-maham Itu Atau Peninggal Peninggal Itu Tapi Untuk Sementara Ini Akan Saya Ungkapan Yaitu Misteri Desa Kejawar Atau Asal Bisa Kejawar Sekian Dari Saya Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Bagi Masyarakat Banyum Sekitarnya Dan Bagi Masyarakat Indonesia Sekian Rahayu Rahayu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh